Banyak bicara, banyak salah. Selamat datang di channel Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Pak, saya mau bertanya, sehubungan dengan penangkapan Dr. Richard Lee oleh Polda Metro Jaya di Palembang, apakah boleh seseorang atau terlapor ditangkap padahal menurut kuasa hukumnya belum ada surat pemanggilan saksi atau surat pemanggilan sebagai tersangka? Boleh dan sah saja, bila mana, seseorang yang dilaporkan ke polisi langsung ditangkap tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ini berarti polisi telah mempunyai dua alat bukti yang cukup kuat. Berdasarkan ketentuan pasal 17, KUHAB, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana, yang menegaskan, seseorang yang dilaporkan ke pihak kepolisian dapat ditangkap karena diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dan ada dua alat bukti yang cukup kuat. Syarat penangkapan tersangka diatur dalam KUHAB, yang kemudian juga disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-PUU-12-2014, di mana dalam putusannya tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAB. Mahkamah Konstitusi mendefinisikan bukti permulaan yang cukup sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yakni 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa Jadi, polisi menangkap RL karena telah terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti. Mengapa penyidik tidak memanggil Dr. Richard Lee sebagai saksi atau tersangka, namun langsung ditangkap? Seperti disampaikan, bahwa polisi dapat menangkap seseorang meskipun belum pernah dipanggil sebagai saksi karena sudah ada dua alat bukti yang dianggap kuat dan bersesuaian. Hal tersebut merupakan hak subjektif dari penyidik. Apakah mau dipanggil terlebih dahulu atau langsung ditangkap? Salah satu alasan penyidik ketika menangkap adalah penyidik mengkhawatirkan bila tersangka akan menghilangkan barang bukti. Menurut berita online, penangkapan RL karena yang bersangkutan ketahuan memposting di akun Instagram yang sudah disita oleh penyidik. Akun tersebut disita atas penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa RL juga menghapus beberapa video. Sekali lagi ini polisi ya, barang bukti tersebut. Sehingga terjadi penangkapan karena telah melanggar pasal 30 ayat 3, Juntuh pasal 46 Undang-Undang IDE tentang tindak pidana ilegal akses dan pasal 231 KUHP dan atau pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bila seseorang ditangkap? Namun ada proses yang keliru atau melanggar tata cara penangkapan sesuai peraturan perundang-undangan? Apabila tersangka merasa dirugikan, maka ia atau keluarganya dapat mengajukan gugatan pra-peratilan terhadap kepolisian melalui pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal mana tentang pra-peratilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Sebenarnya upaya pra-peratilan tidak hanya sebatas itu karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-peratilan menyangkut juga tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat tindakan lain yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 KUHP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Bukti surat perintah penangkapan sudah memuat informasi yang jelas dan sudah diberikan kepada orang yang ditangkap. Apabila ada seorang ahli kulit dan kecantikan yang sering memberikan edukasi mengenai produk perawatan kulit dan produk kecantikan lain dan seringkali dalam paparannya mengulas produk lain yang disertai dengan hasil uji lab Apakah boleh secara hukum hal itu dilakukan? Hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena yang berwenang melakukan tugas uji laboratorium terhadap produk kosmetik melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan kosmetik dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah BPUM yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Bila seseorang ingin mengedukasi konsumen sebaiknya tidak usah menyinggung nama orang atau perusahaan kosmetik Namun bila menemukan adanya kandungan ilegal dapat mengadu atau melaporkan kepada aparat penegak hukum atau ke BEPOM Terima kasih Terima kasih sudah menonton dan men-support video ini Semoga channel ini bisa bermanfaat dan terus berkembang